Pemirsa dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2023, Basarnas Jambi gelar apel kesiap siagaan. Sejumlah personil dan peralatan SAR disiapkan di beberapa titik posko di Provinsi Jambi. Dalam rangka siaga SAR khusus sambut Natal dan Tahun Baru 2023, Basarnas Jambi gelar apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru 2023. Apel tersebut bertempat di kantor Basarnas Jambi Jumat pagi. Siaga SAR ini dimulai sejak 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 mendatang. Sebanyak 90 personil dan peralatan yang disiagakan di beberapa titik posko yang berada di Provinsi Jambi, yaitu di kantor SAR Jambi, Tungkal, Kerinci, Bungo, dan kawasan Tanggorajo, serta tempat yang rawan kecelakaan baik di jalur air maupun jalur darat. Kepala kantor Basarnas Jambi, Cornelis, mengatakan ada beberapa titik vital yang menjadi perhatian selama libur Nataru, seperti Gunung Kerinci dan perairan Tanjung Cabung Timur, karena terjadi peningkatan gelombang air. Selain apel personil, Basarnas juga melakukan persiapan siaga peralatan dan kendaraan Basarnas. Di antaranya 7 unit perahu karet, 7 set peralatan water rescue, 4 set peralatan evakuasi kecelakaan kendaraan, 3 set evakuasi urban SAR, 2 unit rigid inflatable boot, dan 1 unit kapal KN-414. Untuk apel hari ini, apel kesiapan untuk siagaan Nataru dan Tanbaru, Natal dan Tanbaru tahun 2022-2023. Tentunya ini adalah suatu kewajiban kita untuk melaksanakan siaga, untuk menjaga kenyamanan para pelaksana, melaksanakan tahun baru dan Natal. Untuk titik-titiknya, nanti kita menyesuaikan dengan posko terpadu, di mana-mana tempatnya. Tetapi, dari mulai tanggal 19, 2022 ini sampai 3 Januari 2023, personil kita juga melakukan mobile. Artinya, di mana-mana titik rawan itu, di samping dengan posko itu, kita tetap melakukan mobile. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.